Anda kembali menyaksikan berita utama saudara tersangka utama kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hari ini diserahkan dari Baris Kempori ke Kejaksaan Agung dengan diserahkannya para tersangka pertanda sidang kasus ini akan segera dikelar Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati tiba di Kejagung dan mendapat pengawalan ketat dari personal BRIMOB saudara saat tiba di gedung Kejagung Sambo dan istri masih mengenakan rompi oranya dan langsung diperiksa didampingi kuasa hukumnya dari foto yang dibagikan kapus penkum Kejagung Sambo dan istrinya sempat mengadatangani sejumlah berkas terkait berita cara pemeriksaan dan verifikasi sejumlah barang bukti ya tidak hanya Ferdi Sambo dan istrinya yang diserahkan Kejaksaan Agung tersangka lainnya Sang Ajudan Richard Elezer yang konon diperintah Sambo untuk mengeksekusi Brigadir Yosua juga diserahkan ke Kejaksaan Agung Elezer pun kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Agung saudara oke dan selain Richard Elezer dua tersangka asisten rumah tangga keluarga Sambo Kuat Maruf dan Ajudan Sambo lainnya Ricky Rizal juga diserahkan ke Kejagung keduanya juga kini jadi tahanan Kejagung dengan diserahkannya semua tersangka kasus untuk sedugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini Kejagung berencana menyerahkan surat dakuan Sambo CS ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin pekan depan dan usai menjalani pemeriksaan Kejagung Sambo keluar dan sempat memberikan pernyataan Sambo menyatakan menyesal dan mengaku emosional atas dugaan pecehan terhadap istrinya di Magelang Sambo bersikukuh menyatakan jika istrinya tidak bersalah dan meminta maaf kepada orang tua Yosua Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak Nah selanjutnya saudara selain tersangka kasus pembunuhan berencana kami akan paparkan satu persatu tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Pertama ada nama Hendra Kurniawan bawahan Ferdis Sambo ini sebelumnya menjabat Karopaminal Divisi Propang Polri yang diduga berperan ikut memerintahkan untuk menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua Dan selanjutnya ada Agus Nurpatria yang sebelumnya menjabat Kepala Detasemen Biro Paminal Divisi Propang Polri yang berperan memimpin prarekonstruksi dan mengumpulkan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara di rumah Dinas Ferdis Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan Lalu kita akan bergeser ada Baikuni Wibowo Saudara yang dimantan Kepala Subbagian Riksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propang Polri Baikuni berperan sebagai orang yang mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar TKP Rumah Dinas Sambo di Duren 3 Ada lagi Nama Cuk Putranto Mantan Kepala Subbagian Audit Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi di Divisi Propang Polri ini berperan mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar TKP Dan tersangka lainnya ada Irfan Widianto Mantan Kepala Subunit 1 Subdirekturat 3 Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kim Polri ini berperan mengumpulkan CCTV di sekitar TKP Dan terakhir ada nama tersangka Arief Rahmat Arifin Mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Peminal Divisi Propang Polri ini berperan menyalin keterangan saksi keberita acara pemeriksaan Selain itu Arief juga menyusun berkas laporan pelecehan istri Sambo Putri Candrawati Nah selain tersangka semua barang bukti dan berkas dalam kasus ini juga diserahkan ke Kejagung Barang bukti yang diserahkan diantaranya beberapa pucuk senjata api kemudian juga sejumlah peluru pakaian serta kamera pemantau atau CCTV Dengan sudah diserahkan berkas dan barang bukti dalam kasus ini Kejaksaan dituntut segera membuat dakwaan dengan orain yang jelas dan segera dilimpahkan ke pengadilan Sehingga paling lama tiga minggu ke depan jadwal sidang sudah bisa ditetapkan Kejaksaan harus tepat karena katanya segera membuat dakwaan Nah dakwaan itu yang kita katakan kan di kompas ini kan Jangan sampai tidak cermat tidak jelas tidak lengkap urayannya Baik lokus atau tempusnya waktunya Artinya kalau Jaksa segera membuat dakwaan Nah perintah kuat juga ya harus segera melimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan Nanti ada waktu misalkan seminggu tuh Jaksa boleh memperbaiki dulu gitu kan Jadi kurang lebih dua atau ya paling apa tiga minggu kita sudah tahu lah jadwal sidang Dan yang juga ditunggu adalah kesaksian Richard Eliezer di persidangan Kuasa hukum tersangka yang juga menjadi Justice Collaborator dalam kasa hukum ini menyatakan akan ada kejutan yang dibeberkan di persidangan nanti Yang menarik juga Saudara adalah perbedaan keterangan yang disampaikan Ferdi Sambo dan ajudannya Richard Eliezer saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi Bahkan perbedaan keterangan ini tampak pada adegan rekonstruksi kasus ini Dalam berita acara pemeriksaan Sambo mengaku tidak ikut menembak Yosua Sambo mengaku hanya memerintahkan Eliezer untuk menghajar Yosua Ia juga mengaku panik dan juga bingung saat melihat Yosua terkapar Namun Sambo mengakui ia melepaskan tembakan ke dinding setelah Yosua ditembak Sambo pun lalu menaruh senjata HS9 di samping tubuh Yosua Sedangkan pada keterangan Richard Eliezer saudara ia mengaku menembak Yosua karena diperintah oleh Sambo ia pun mengakui melepaskan tembakan sebanyak tiga kali ke Yosua dan yang paling signifikan yang ini Eliezer mengaku melihat Sambo melepaskan tembakan dua kali ke kepala Yosua lalu ia juga melihat Sambo menembakkan pistol ke arah dinding Eliezer pun menyebut selain ia dan Sambo Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga ada di lokasi saat penembakan terhadap Yosua dilakukan kuasa hukum bilang Ferry Sambo dan Putri Candrawati siap menjalani persidangan setelah semua berkas pemeriksaan dan barah bukti diserahkan ke kejaksaan saat ini kuasa hukum masih fokus untuk menyusun fakta dan memaparkan bukti di persidangan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada melihat setiap detail bukti yang ada dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang jadi fakta akan kita letakkan di tengah nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini perang pembuktian dan pembelaan akan tersaji di meja hijau di persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua banyak yang menantikan fakta yang sebenarnya dari kasus yang sangat menyita perhatian publik ini persidangan yang akan membuktikan membuktikan selamat menikmati